dan juga saudara siapa lagi ada namanya kapiten patimura kapiten patimura ini adalah sosok kiai besar dari maluku nama aslinya adalah kiai haji ahmad lusi memiliki pondok pesantren besar di maluku Indonesia bagian timur ketika sampai seruhan jihad kepada mereka ternyata kapiten patimura gak ngumpet di pondoknya keluar sama santri-santrinya keluar berjuang berjihad bersama santri-santrinya ini baru sosok kiai yang betul-betul cinta terhadap NKRI saudara sampai-sampai kapiten patimura harus tewas di tiang gantungan dibunuh oleh penjajah saudara namun mendapatkan syahidnya anjing kohabaib memalsukan sejarah bangsa Indonesia anjing kohabaib ngajari kami PKI anjing kohabaib bersama-sama ini parah nih anjing kohabaib ngajarin memaki-maki orang anjing kohabaib menganding-anjingkan kiai dan peribumi anjing koh gajingan ketika Islam mulai menyebar bukan cuma di Sumatera bahkan ya ada mulai di Jawa sampai bahkan ke ujung Papua sampai ada di wilayah disebut dengan Maluku Maluku itu dari kata muluk asalnya muluk dari bahasa Arab ya melik jamannya muluk raja-raja karena disana banyak kerajaan-kerajaan Islam pada waktu itu ada ternate, tidore, bacan, macam-macam jadi muslim di Maluku itu muslim semuanya dulunya gak ada yang lain di masing muslim teman-teman masih muslim anda pernah punya uang seribu yang dulu bukan yang sekarang tertulis siapa disitu? ada orang ambun? siapa? kapetin? Fatimura nama aslinya siapa? Thomas matulasi Masya Allah kapan jadi Thomas beliau? maaf kalau disebutkan Thomas yang terbayang apa? bukan cuma itu macam-macam bisa mobil-mobilan Thomas kereta-kereta-kereta-kereta bisa bulu tanggis Thomas macam-macam tapi umumnya pasti nama non-muslim nama aslinya bukan Thomas Ahmad 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 Lusi Ahmad Lusi Ahmad Lusi dan beliau seorang kiai di salah satu pesan rem pejuang luar biasa dulu kalau memimpin sesuatu disebut kapiten kapiten, kapiten, kapiten semua itu sampai ke Amerika ada kapiten Amerika gitu kan semua kapiten kapiten, kapiten Fatimura aslinya namanya Ahmad Lusi entah kenapa tiba-tiba berubah jadi Thomas Thomas matulasi ada yang salah disitu selain itu keturunan Thomas matulasi juga masih ada hingga sekarang status mereka sebagai keturunan kapitan patimura juga diakui oleh negara semua pengakuan dari keluarga dan keturunannya menyebutkan kalau kapitan patimura bernama Thomas matulasi dan berasal dari keluarga penganut Kristen Protestan patimura sendiri sebenarnya merupakan gelar yang diberikan kepada para pemimpin masyarakat atau pemimpin militer boleh jadi ada nama lain yang ikut menyendang gelar patimura di wilayah Maluku dan sekitarnya yang juga ikut mengadakan perlawanan terhadap Belanda dan ada diantara nama-nama ini yang juga merupakan seorang muslim akan tetapi Thomas matulasi yang diangkat sebagai pahlawan nasional serta dicatat Belanda sebagai pimpinan pemberontakan dan berhasil dieksekusi Belanda di benteng Victoria Bulan Desember tahun 1817 bersama dengan tokoh lainnya seperti Philip Latumahina dan Said Perintah adalah seorang penganut Kristen Protestan keberadaan pahlawan nasional selain dari agama Islam tentu tidak bisa langsung dituduh sebagai pemutar balikan fakta pahlawan nasional biasanya diangkat atas perlawanan mereka terhadap kolonialisme atau perjuangan meraih kemerdekaan Indonesia adalah negara yang dihuni oleh penganut beberapa agama jadi wajar sekali ada tokoh dari berbagai latar keagama ikut terlibat dalam perjuangan ini selama ini ada banyak pahlawan nasional dari kalangan umat Islam yang ditulis secara detail hingga status keagamaan mereka misalnya ada banyak Kiai yang diangkat sebagai pahlawan nasional tanpa disembunyikan status Kiai yang melekat pada mereka sebut saja Kiai Hashim Asyari Kiai Ahmad Dahlan Kiai Wahid Hashim Kiai Agus Salim dan masih banyak lagi di sisi lain ada juga pahlawan dari agama lain yang tidak ditonjolkan nama keagamaan mereka misalnya Selamat Riyadi yang memiliki nama lengkap Ignatius Selamat Riyadi atau Adi Sucipto yang memiliki nama lengkap Agustinus Adi Sucipto negara Indonesia Indonesia terbangun di atas wilayah yang sejak dulu dihuni oleh masyarakat dari berbagai latar keagamaan tokoh yang diangkat sebagai pahlawan nasional pun tentu bisa saja berasal dari agama berbeda mari membahas sejarah bangsa ini untuk memandangkan persatuan bukan justru memecah belah antar umat beragama Nah, dusun ini bernama dusun Marsala salah satu dusun pusaka yang tercatat dalam rehester negeri negeri Hulaliu tahun 1859 pemiliknya adalah Thomas Matulesi yang empat dusun salah dan ini menjadi rangkaian pembuktian bahwa sejarah Matulesi khususnya dari segi asal-usul harus segera diluruskan dan kita tidak mewarisi sejarah yang salah terkait dengan asal-usul Thomas Matulesi Nah, bagi bahasudara yang mungkin sudah menonton video ini boleh berkesempatan mengunjungi negeri Hulaliu silahkan bertemu dengan anak cucu generasi ke-8 di Hulaliu dan bisa mendapatkan dokumen-dokumen pendukung lainnya diantaranya silsila keturunan Thomas Matulesi yang sudah dibuat 100 tahun lalu tanggal 4 Maret 1908 kemudian dari silsila itu membuktikan bahwa Thomas Matulesi menikah memiliki keluarga dan bahkan punya anak 3 anak laki-laki dan mereka berketurunan sampai dengan saat ini sudah ada generasi ke-8 salah satu bukti terakhir yang saya temukan adalah catatan baptisan gereja protestan Maluku Jema GPM Hulaliu tahun 1814 masih tersimpan sekarang dokumen itu di kantor klasis Lease di Tio Usaparua tercatat di situ 3 anak Thomas Matulesi dibaptis siapa bapak saksi dan ibu saksi baptisan semua tercatat dan ini menjadi bukti baru semakin memperkuat asal-usul Thomas Matulesi dari negeri Hulaliu nah kita akan bergerak bersama untuk tidak lagi mewarisi sejarah yang salah terkait dengan asal-usul Patimura ini merupakan catatan rekomendasi seminar tahun 1993 yang dilaksanakan oleh para pakar sejarah di waktu itu dan pekerjaan untuk meneliti lanjut tidak sempat dilakukan karena berbagai kondisi dan syukur dalam semangat sebagai generasi muda Maluku kami melakukan penelitian dan menungkap fakta baru bahwa Thomas Matulesi berasal dari negeri Hulaliu kami tidak menggugat hal lain katakanlah perang Saperua atau fakta-fakta peperangan di Saperua kami akui itu sebagai sesuatu yang benar hanya pada bagian aspek asal-usul ini mesti diluruskan oke salam buat seorang habib yang gila itu lebih utama daripada ulama amilin seorang habib yang gila itu lebih utama daripada ulama amilin ingat kita nyari ulama yang amilin saja satu susah ulama yang mengamalkan ilmunya itu susah tapi seorang habib yang gila habib yang gila lebih utama kenapa demikian karena habib mulia bukan karena ilmunya habib mulia bukan karena kerjanya habib mulia karena di diri habib tersebut ada dam darah ada dam darah berindah nabi muhammad sallallahu alaihi sallam betul lah